Ternyata 3 tahun lebih saya tidak lewat sini Tidak banyak perubahan Kalau lewat sini saya jadi teringat Ada penjual pentol Ini pentol Rasa nostalgia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Semoga dalam keadaan sehat Amin Baik brother Hari ini Saya reading pulang kerja Akan melewati Jalur yang sudah lama Sekali tidak saya lewati Ya kurang lebih dari 3 tahun Tidak lewat jalur ini Ini Di sekitar jembatan layang Onokromo Ke arah RSI ya Nanti kita lewat ke Tintang Dari RSI ini kita lewat ke Tintang Nanti ketemu jambangan Lanjut Nanti se Aras panjang Oke lanjut brother Sambut sudah hijau Itu di depan itu ada gedung RSI Surabaya Kita belok kiri Arah ke Tintang Nah ini lebih dari Ya 3 tahunan lah Kita tidak lewat sini Situasi dan kondisinya Berubah brother Dulu disini banyak PKL-PKL yang jual buah Macem-macem buah segar lah Sekarang sudah tidak ada Tinggal ini gerobak sampah Lanjut Nah ini beda Ata belok kiri Menuju Arah ke Tintang Dulu hampir tiap hari Saya pulang kerja Itu lewat sini Tapi sedang Adanya Frontage Ahmad Yani itu Saya sudah Tidak pernah lewat sini Karena Dulu sebelum ada Frontage itu Jalanan Ahmad Yani itu Macet banget ya Makanya saya males Lalu situ Gendrung lewat Jalan alternatif Ya seperti disini nih Nah ini kita sudah Di Ketintang ya Brother Sepi hati ini Kondisi Ketintang saat ini Oh itu ada Alpamidi besar Belum ada Oke brother Kita lanjut Ini kita Mesti melewati Ketintang ya Seperti ini Kondisinya Ketintang brother Suri hari Majet Ini penjual lumpia Ini masih tetap Disitu brother Rame dari dulu Ini kita Belok kiri ya brother Ke arah Ketintang barat Nanti ketemu Rola Gunung Saari ya Kalau ke kanan Ke kanan sana ya Brother Ketemu Rola Gunung Saari ya Tapi kita lurus aja Jalan ke arah Ya Monggo Nanti ujungnya Nanti ujungnya ketemu Sepanjang Ternyata Tiga tahun lebih Saya tidak lewat sini Tidak banyak perubahan Brother Tetap seperti yang dulu Kondisinya seperti ini Kita memasuki daerah Jalan Raya Pagesangan ya Brother Di depan sana itu ada Nanti ada Pompensin Brother Seperti ini ya Rame banget Ini kita Memasuki Jalan Raya Pagesangan Brother Ya di sebelah kanan kita ini ya Brother Ada pabrik korek Pakabaya Ini Korek paling lama Yang ada di Surabaya Kalau lewat sini itu Saya itu Jadi teringat Ada Penjual Pentol Pentolnya enak sekali Brother Ada Isinya telur puyuh Ya mudah-mudahan jualan ya Biasanya jualan di Kiri jalan sini Orang Brother Tidak tahu sampai sekarang Masih jualan apa Anda Pentolnya itu Oh ternyata masih jualan Namanya Pentol DC Lokasinya Di jalan Pagesangan ya Brother Dekat masjid Baru Salam Pagesangan Apa kabarnya pak Oh Tidak Tidak Saya sakit lagi Tidak lagi Saya jualan dulu Tidak lagi Tidak lagi Puyuh, keju, daging Semuanya Tidak lewat sini pak ya Puyuh, selama Kurang tahun Ini Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Iseng-iseng lah Ini puyuh Ini puyuh Ini keju Puyuh 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 Yang bersih ya Jajal sih Yes Ini Rami ya Ini pentol Rasa nostalgia Bola Lama saya Tidak lewat sini Enak Darah kabuyuhnya Jangan lupa ya Ini pentol DJ Eh mas Tak tinggal sih mas Ya kita Sudah Sampai Di daerah sepanjang ya Brother Daerah sepanjang Itu Ada rel kereta Nanti kita belok kanan ya Brother ya Seperti ini Situasinya Kita sudah melewati Masakit situasi sepanjang Ini ada SD Nomadia Lanjut Ini pasan sepanjang Situasinya seperti ini Sekarang kita Sudah Di daerah Kalijaten Yang di depan itu ada Rumah Sakit Ibu Anak RSI A Surya Sebelahnya lagi ada Bomb bensin nih Brother Oke lanjut Ya ini kita Sampai di Perempatan Apa pertikaan ya Pertikaan menyanggung nih Brother Pertikaan menyanggung Kita belok kanan Ini ada Bomb bensin Kletek Brother Kita sampai Di Pertikaan Kletek Brother ya Ini macet sekali Sampai disini Jadi Perjalanan kita Dari Apa Dari Depan RSI Amadiani tadi Berakhir disini ya Brother Di Pertikaan Kletek Lampu Merah Oke brother Sampai ketemu Pada video-video Saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di